Sama pemirsa jelang dilaksanakannya, ajarah pemilihan umum pada Februari mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Sumedang menggelar simulasi pemilihan, pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara sementara yang berada di lapangan Padasuka, Desa Padasuka, Kejamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu Pagi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang menggelar simulasi pemilihan, pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara sementara yang berada di lapangan Padasuka, Desa Padasuka, Kejamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu Pagi 31 Januari 2024. Warga yang ikut simulasi tersebut nampak antusias mengikuti setiap arahan dari panitia PP setempat. Warga diberikan arahan dari awal hingga akhir oleh para panitia pendamping. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi menyatakan simulasi tersebut sesuai dan persis dengan nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Bahkan pada simulasi tersebut dihususkan bagi pemilih yang terdaftar di DPT tempat tersebut. Ogi menambahkan untuk klansia dan pemilih pemula diperbolehkan didampingi pihak keluarga atau panitia dengan catatan hanya mendampingi, tidak mengganggu jalannya proses pemilihan. Ya hari ini KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Jadi hari ini kami membuat simulasi seril mungkin. Tadi sudah kami mulai dari jam 7 pagi, bagaimana nanti juga di TPS akan dimulai dari jam 7 pagi. Para pemilih dari DPT RIL juga. Jadi di TPS ini ada sebanyak 246. Jadi lokasi simulasi hari ini akan dijadikan sebagai TPS juga pada saat 14 Februari. Ogi mengimbuhkan mengenai status logistik untuk pemilu saat ini sedang dalam proses pengepakan kotak suara dan selanjutnya langsung didistribusikan ke setiap kecamatan sekabupaten Sumedang. Diharapkan pendistribusian logistik ini telah rampung sebelum pelaksanaan pemilu atau hari haknya. Diki Guntara, Bandung TV